Kita ke informasi pertama, pemirsa ratusan personel Polres Simalungun bersama saat Pol PP PMK Simalungun melakukan patroli serta pembersihan portal di sepanjang jalan menuju Nagori Siaporas di kawasan hutan tanaman industri PT. Toba Pab Lestari. Proses bongkar portal ini berujung ricuh antara petugas dan masyarakat. Saat melakukan patroli Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung dan Dandim 0207 Simalungun, Letkol Infanteri Hadrianus Yosi turun langsung memimpin patroli dan pembersihan jalan yang diblokir oleh masyarakat. Ada sebanyak 10 portal yang dibersihkan dari jalanan umum menuju lokasi pembibitan. Saat akan melakukan patroli dan pembersihan portal, personel Polres tempat dihadang oleh masyarakat adat Siaporas yang ada di lokasi tersebut. Informasi diimpun, dia membuat portal jalan adalah masyarakat Siaporas dengan maksud untuk menghentikan aktivitas PT. TPL. Tampak portal yang dibuat oleh masyarakat merupakan pohon pinus yang ditebang. Saat terjadi penghadangan, personel Polres Simalungun dengan masyarakat sempat adu mulut dan cek cok. Bahkan saling dorong namun situasi kembali kondusif. Setelah Kapolres Simalungun, kembali mengajak perwakilan masyarakat untuk berdiskusi. Kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Kapolres bersama Dandim kemudian melakukan mediasi dan duduk bersama perwakilan masyarakat Siaporas. Setelah duduk bersama, masyarakat Siaporas kemudian memberikan jalan kepada personel untuk melakukan patroli di wilayah hutan tanaman industri PT. TPL. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan, patroli yang dilakukan guna untuk memastikan dan mengecek informasi yang terima pihaknya terkait adanya masyarakat Lantoras di Siaporas yang melakukan penutupan jalan. Bahwa kita kesini dalam rangka membersihkan jalan-jalan yang dipalang oleh pohon-pohon dan kita melasakkan patroli dan pengecekan terkait dengan lokasi pembibitan. Tapi memang tadi masyarakat melakukan penghadangan dan tadi kita bersama Pak Dandim, bersama Bapak Staf Ahli Gubernur dan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP sudah melakukan negosiasi. Negosiasi meminta kepada mereka supaya kita diperbolehkan masuk dan bisa melakukan kegiatan peninjauan ke dalam. Memang tadi ada sedikit penolakan, tetapi ini adalah bagian dari prosedur yang kita lakukan karena apapun ceritanya kita tidak mau, kita sebagai petugas tidak boleh masuk. Padahal inilah negara kesatuan Republik Indonesia yang memang ada aturan-aturan yang harus kita sama-sama penuhin dan kita sama-sama patuhin. Masalah permintaan masyarakat tentang hak hukum adat itu sudah kita respon. Saya sama Pak Dandim itu sudah beberapa kali bertemu sama pemerintah daerah dan ini sedang sudah ada progresnya, sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sehingga kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga memahami bahwa apa yang diperjuangkan mereka itu tidak diam di tempat. Pihak Kapolres bersama Dandim dan pemerintah daerah bersama perwakilan masyarakat Sihaporas telah melakukan empat kali pertemuan atau mediasi dan dari hasil pertemuan tersebut pemerintah Kabupaten Simalungun akan membentuk tim identifikasi untuk menganalisa permasalahan ini agar dapat segera diselesaikan. Dalam pertemuan itu, Polres Simalungun telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan nantinya tim identifikasi yang dimaksud akan bersihkan orang-orang yang memiliki peran dalam permasalahan ini seperti masyarakat adat keturunan opung mamontang Laut Ambarita Sihaporas atau Lamcoras, pihak PT Toba Palp Lestari TBK, serta unsur-unsur pemerintahan yang berkompeten dalam menangani permasalahan lahan ini. Eko Hedreawan melaporkan dari Simalungun untuk Evarina TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.